lebar batang segini itu letak cabang pertamanya juga kurang lebih sama gitu tuh dah nanti kesan Nah lo guys selamat siang salam sejahtera buat kita semua kali ini saya akan motong bahan bonsai ini kita potong segini ini untuk terusannya ini nanti untuk cabang pertama kita akan motong dua bahan yaitu sama ini ini juga ada nih bekas mata tunasnya ini nanti kita buang cuma kalau terlambat ini nanti di atas akan membengkak guys jadi secepatnya kita potong juga agar nanti bekas potong disini seiring membesarnya cabang yang ini terusan yang ini nanti biar membantu menutup sebetulnya ini tuh sudah agak telat guys tapi ya nggak papa karena banyak bahan banyak kesibukan jadi ya kadang terlantar gitu oke kita lanjut saja nah udah nanti kita rapikan pakai kata ada aku terlihat 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 ini akar yang belakang masih kecil ya kita tunggu ini nanti biasanya cepat gede ini disama ini nanti jangan lupa dikontrol kalau udah besar banget kita potong agar yang kecil-kecil ini juga bisa berkembang ya untuk akar yang ini karena terlalu berdekatan kita buang saja soalnya kalau ini gede ini gede nanti gabung bagus jadi kita potong tunas akar kita buang nah kita lanjut bahan yang kedua selamat menikmati ai nah udah kita potong udah kita potong udah kita rapikan bekas potongan dan kita salih kita kasih salep kambium agar pertumbuhan halusnya ini kambiumnya bisa lebih cepat oh iya untuk ini batang terusan yang ini kita los lurus ke atas ya nanti kita kasih penyangga jangan miring ya lalu untuk ini juga yang kedua seperti ini ini kita kasih yang pemancang kita kasih nanti ke atas gitu lurus biar pertumbuhannya cepat ya oh iya kalau untuk sanjang untuk pemotongan ini idealnya itu ada ya jadi untuk segini itu idealnya kurang lebih selebar ini selebar batangnya ini untuk tingginya cabang pertama kalau saya ya untuk tiap pun juga bisa beda-beda tergantung mau konsep gimana gitu tapi kalau yang untuk bugel-bugel ini lebar batang segini itu letak cabang pertamanya juga kurang lebih sama gitu itu udah nanti kesan kokohnya udah dapat ini kan juga ini agak tinggi dikit ini bahan ketiga akarnya belum kita proses ya belum kita seleksi kita seleksi dulu terbiasa ini ada akar gede letaknya pas di bawah pohon di bawah terusan ada cabang kecil yang akar kecil yang menyilang kita buang ini ada akar yang menyilang kita buang untuk daunnya kita buangin dulu aja guys selamat menikmati ini adalah sisi sebelahnya ini akar yang kecil-kecil diselesaikan ini kita buang sebenarnya enaknya disiram ya kayak kemarin tapi karena lupa gak kawasan jadi ya gak usah bisa lebih jelas kalau disempat kayak kemarin tuh ini ada dua nih atas dan bawah nah kita ambil kira-kira yang rata sama kanan kirinya sekitarnya itu yang mana nah ini ini yang bawah atas kita lihat yang sekiranya atau rata itu sama yang akar kanan kiri ini yang kita ambil yang atas untuk kita besarkan yang bawah kita potong ini udah bercabang akarnya udah cabang tiga kita buang dulu kita buang ini kita pakai dulu sebentar ternyata bawahnya ada lagi guys ada lagi kita buang juga nah untuk ini akar yang ini kan terlalu datar kita buat agak turun ya karena disini masih kosong juga kita pakai yang lain kan turun ke bawah kita buat turun kita korek tanahnya kita ambil lalu kita gini kan kita timbul tanah ya sama ini untuk yang ini kan cabang dua kalau ini kan agak kedekatan kita ambil yang ini kita nanti geser agak ke tengah sini caranya sama kita ambil tanahnya kita ganjal di sisi kiri ini juga kita agak ketengah ini kita geser ke kanan tanahnya kita kurang aja kita siram aja guys biar kelihatan biar jelas ini akar-akar yang didalem ini yang keluar dari dalem kita buangin kecil-kecil ini nah untuk kakring ini kita pakai guys untuk ngisi yang daerah sini kita jaga-jaga caranya jauh banget jadi ya ada yang kita buang ada yang kita pelihara ini tampak belakang kita geser dikit lagi guys ini agak kita turunkan yang tadi datar banget ya udah untuk akarnya saya rasa cukup sekarang kita potong bagian atas karena gergi saya agak gede jadi agak susah kan untuk potong ini kita potong dulu aja gak apa-apa untuk yang cabang pertama untuk yang cabang terusan lalu kita rapikan pakai catok ini catok cina ya guys jadi gak tajam guys kurang tajamnya kurang katernya udah tumpul guys gak tajam jadi ini intinya kita tinggal rapikan begini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena udah panas karena udah panas keringat sudah berjujuran nah inilah hasil seleksi akar dan press batang kita hari ini ada tiga bahan nah seperti apa kelanjutannya jangan lupa di subscribe channel saya ini agar kita bisa sama-sama tahu seperti apa proses kedepannya oke sampai ketemu di video selanjutnya salam satabi salam bonsai selamat menikmati selamat menikmati